Kisah Sumayah, syahidah pertama yang tewas di tangan Abu Jahal bagian 4. Keimanan syahidah pertama dan Islam ini tidak goyah, begitu juga dengan Yasir bin Amir, siksaan yang dialami Sumayah dan suaminya tidak berhenti. Yasir meninggal dunia demi mempertahankan keimanannya setelah Abu Jahal memakaikan baju besi dan meletakkan batu besar di atasnya, Sumayah, ditakdirkan sebagai syahidah pertama dalam Islam. Kemudian, Abu Jahal tewas dalam perang badar, ketika Abu Jahal tewas, Rasulullah salallahu petik terbalik alaihi wasalam bersabda, telah tewas pembunuh ibumu. Abu Jahal ditakdirkan tewas di tangan Abdullah bin Maspet, ia adalah seorang penggembala kambing yang pernah mendapat hinaan dan siksaan dari Abu Jahal.